Di hari pertama pembelakuan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali, para petugas di Ambulu melakukan penyemprotan disinfektan secara massal ke pertokohan dan rumah warga di tujuh desa. Hal itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang mengalami peningkatan signifikan. Dengan dibantu oleh TNI Polri dan juga Satpol PP, jajaran Meski Kambulu bersama PMI Jembar melakukan penyemprotan berskala besar dengan sasaran sebanyak tujuh desa. Kegiatan yang menggunakan satu unit mobil damkar dan juga tiga unit mobil PMI tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 karena kasus di Kabupaten Jembar semakin meningkat. Sehingga Bupati Hendesis Wanto menerbitkan surat edaran agar protokol kesehatan diperketat. Terlebih Presiden Republik Indonesia Jokowi menginstruksikan pembelakuan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan juga Bali. Kegiatan pagi hari ini dalam rangka memutus mata rantai pandemi COVID-19 dimana lonjakannya sangat luar biasa dan kita juga melakukan sosialisasi surat edaran Bupati agar semua kegiatan-kegiatan paling akhir pukul 20.00. Penyemprotan hari ini sasarannya adalah sebanyak tujuh desa. Diharapkan warga selalu disiplin memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mensukseskan program vaksinasi untuk membentuk kekebalan kolektif. Dari Ambulu, Tim Liputan Jumbar, Satu TV melaporkan.